Kok gue lupa pemukaannya Anjong Nina Sang Welcome back to my channel Balik lagi di channel gue yaitu kita Si Ow Oke di video kali ini gue bakal memberikan video Semacam tutorial Versi gue ataupun kayak Rekomendasi dari gue Om Relips terbagus menurut gue Versi Maybelline Bukan rasi ya Umum lagi kalau Maybelline dari Superstay Matte Ink ini adalah favorit bagi orang-orang ya Termasuk untuk ombre teman-teman Nah disini gue bakal kasih tau ke kalian Ombre favorit gue Dan siapa tau cocok juga buat kalian semua ya Jadi stay tune Untuk video kali ini Basenya gue bakal pakai nomor 65 Ataupun seductress ya teman-teman Kalian sebenernya bisa juga pakai nomor yang lain sih Cuman kalau menurut gue Seductress ini adalah nomor yang paling cocok Jadikan base dalam ombre lips Soalnya warnanya itu sangat nude banget Tapi juga cantik kok Walaupun kalian pakenya itu dibuat ombre gitu loh Jadi sekarang langsung aja kita mulai ke video yang pertama Ataupun ombre lips yang pertama Yang pertama favorit 2 adalah 65 dengan 350 Eh bukan 350 65 dengan 315 Ataupun Extraordinary Ini tuh adalah warna yang gonjreng banget Jadi kalau dipakai untuk sendirian tuh Kayaknya gak mungkin banget sih Ini adalah warna pertama kali yang gue beli Dan gue termasuknya ini adalah salah ya teman-teman Karena ternyata gak sama gitu loh Kayak yang digambar Jadi ini adalah pengalaman pertama gue beri Maybelline Dan langsung kayak gak kepake Dan akhirnya gue putusin untuk jadiin ombre Dan ternyata kalau dijadiin ombre itu jadinya bagus Apalagi kalau sama 65 Kita coba ya Nah kalau yang belum tau 65 setnya kayak gimana itu kayak gini Walaupun dipakai sendirian sebenernya udah bagus sih teman-teman Kalau menurut gue 65 ini kayak nude Tapi gak terlalu pucet banget gitu loh Nah sekarang kita tunggu set sebentar Habis itu kita pake yang 315 ataupun Extraordinary ya Extraordinary tuh warnanya kayak gini Jadi dia tuh kayak merah banget gitu loh teman-teman Dan kita akan pake sebagai ombre lips Karena kalau pake sendiri tuh kayaknya gak mungkin banget gitu loh Soalnya ini terlalu ngejreng banget Kita hake Kita pake cukup di dalemnya aja Habis itu kita tap-tap Kayak gini hasilnya Sebenernya kalau yang di atas gue jarang hakein sih Yang di atas itu gue pakein dikit banget Soalnya kenapa bibir gue kan tipis banget ya yang di atasnya Jadi gak terlalu keliatan juga gitu walaupun gue pake ombre lips Dan ini dia hasilnya Kalau gue haomedanya tuh hake yang 315 ataupun Extraordinary Cang Ini bakal cocok banget sih buat kalian yang Bibirnya tuh lebih merah dari gue ya Maksudnya pink Kalau aja bibir gue kan hitam Jadinya Be aja sih Cuman ya Masih masuk sih di gue Kalau menurut gue Kalau menurut gue ya Kalau menurut kalian gimana? Komen aja Kayaknya be aja sih ya Untuk set ini Kita lanjut ke set selanjutnya Untuk set yang kedua adalah Shadow Kris dengan 355 ataupun Shaker Shaker ini favorit gue sih Apalagi buat dibikin ombre gitu Sebelumnya keliatannya kayak gak pake apa-apa ya Cuman kalo di realnya tuh kayak bagus banget gitu lah Antara perpaduan warna nude sama merahnya tuh agak gelap gitu dikit Dan itu tuh cantik banget sih kalo menurut gue Buat kalian penyuka makeup yang no gonjreng-gonjreng Ombre ini tuh bakal cocok banget buat kalian ya temen-temen Kalo kalian yang suka kayak korean makeup mungkin ini bakal cocok juga sih Kita coba ya 355 Tapi orangnya tuh agak coklat gitu loh temen-temen Dan ini bagus banget ya Jadi agak orang gitu kan Dan ini tuh favorit gue banget sumpah Gimana menurut kalian Jadi warnanya tuh kalo ditaruh disini kayak gini Ciket aja Eman nanti cepet abis Tuh kayak gini warnanya Cantik kan Tantakan kena baju gue Lipsticknya Gini aja warnanya Akus banget sih Dan ini dia looknya kalo di ombre Dengan 65 Kita lanjut ke site berikutnya Yang ketiga favorit gue lagi yaitu 65 sama 135 Ataupun Glow Bed Router Ini juga hampir sama sih kayak yang tadi Cuman Liat aja lah hasilnya Langsung aja yuk Video aja gue paling suka ini sih Soalnya Bagus banget nih sih Hmm Bagus banget gak sih Bagus banget gak sih guys Ini adalah dengan 135 65 dengan 135 is the best kalo menurut gue Paling bagus sih Kalo kalian pecinta warna nude sih Ini bagus banget sih Patut untuk dicoba Dan jangan lupa Kalo Maybelline itu Awetnya tuh Lumayan lama banget sih temen-temen Buat kalian kayak yang Pengen lipstick yang awet dan bagus Maybelline sih solusinya Oke itu dia Tiga rekomendasi buat kalian Percinta ombre lips Menurut gue yang paling bagus Ini tuh cocok banget buat kalian Memiliki kulit yang agak Sao matang Mendekati ke Kuning langsat ya temen-temen Dan juga Memiliki bibir yang agak hitam kayak gue Jadi kalo menurut gue tuh Yang paling bagus sih ini sih Yang terakhir ya Yang sama 135 Ataupun Mana tadi ya 135 ataupun Glow bed rater Gue paling suka Glow bed rater sama Yang shaker sih temen-temen Tapi kalo buat yang Yang si cabai-cabaian ini Yang 1315 Itu tuh cocok banget Buat kalian yang memiliki Bibirnya itu Yang agak ping dikit lah Dibanding gue Kayak agak lebih coklatan dikit Itu tuh bakal bagus banget sih Cuma kalo di gue Warnanya jadi agak kayak Kayak hampir ya Kayak serem gitu loh Jadinya keliatannya Jadi Itu dia Thank you for watching Semoga kalian suka Dan cobain ya di rumah Jangan lupa Kalo menurut kalian Bagusannya mana Atau kalo kalian punya Rekomendasi lagi Coba komentar di bawah ya Oke Thank you for watching Dadah